Intro Dan sisi kanan akan melepaskan Valentinanya kah? Tidak akan Atau siapa lagi yang minta mereka ban Yifnya tadi? Udah dua gamer turut-turut ini cukup dirispek ya oleh Onyx Tapi respect juga Fani nya tidak dibuang Eh tidak diberikan Fani diban Dibuang maksudnya Kalau Fani diban ini pasti Kanan Valentina Kiri dikasih Pak Gito lagi Pak Gito lagi? Iya Tiga game dong mereka lawan Pak Gito Iya Enak banget ya Oh iya enak banget Karena damage nya mungkin udah di-tucker Tucker Udah di-calculating Iya kan Tapi kanan ambil Valentina Ban aja Kiri ambil Pak Gito Kanan ambil Yif Kanan ambil Yif A punch for a punch Karena power banget buat Valentina Karena menyulitkan Karena gak ada Fani yang mengejar Iya Ada juga ya Di early nya apalagi Pak Gito Dia level 4 Dia masuk merumput aja Kita takut loh buat nyebrang Kalau gak ada memang hero yang bisa sustain Buat nerima damage dari Jeb Paling tidak gak sih? Iya lah Siapa lagi? Paling tidak Kanan ini Mungkin Masha Akan ke arah Masha Julian Atau Esmeralda Esmeralda Julian Esme Julian Esme Julian Esme boleh Julian Esme boleh Atau Julian mau arah Kagura boleh Julian Ke arah gold laner nya dulu ke Cloud boleh Boleh Banyak ya Banyak Tapi mungkin Ini namanya baru mungkin ya Esmeralda Dan more Dan more than Oh Julian Julian Cloud Julian Cloud muncul Tapi ini ada komen dari anti-match Jadi sepertinya memang sudah terbukti begitu ya Seperti sama HT Sans Rian Jadi mereka bisa ganti-ganti Dan sekarang ini ganti-gantinya ini udah mulai setara gitu loh Jadi gak bisa diremehkan lagi Misalnya pasangan AB ini lebih kuat dari C dan D Ini udah gak bisa Gak bisa Semuanya sama rata ya Sama rata semuanya Sama-sama kuat Dan semuanya bisa menangin gamenya sih Jadi kalau mau ditukar-tukar dari Onyx Esports Ini cukup membuat semua tim yang berhadapan dengan Onyx Esports Mereka yang jadi harus nebak-nebak nih Ya betul Playstyle kayak apa yang mau dibawain sama Onyx sendiri Tebak-tebak buah manggis Cakep Bukan aku gak pantun Iya aku kira tebak-tebak buah manggis Gak ada Mocer memang manis gitu Gak Asih Popol dinggi Popol dinggi Oh tidak Jangan terlalu terburuk-buruk Popol geruk Karena apa? Karena kalau terlalu terburu-buru Mereka sangat enak Memcounternya Ini ada baiknya Menuju ke arah Grog Untuk men-secure Team fight Untuk di early-nya juga bisa dipegang Jangan lupakan statementnya Buat Laning face itu bukan segalanya Keseluruhan itu segalanya Mulai Oke kita anggap Mungkin Laning face itu menang Team fight dia kalah Masih ada split push Oke Masha Hero yang tebal kembali muncul Untuk Onyx Esports Setuju banget Esmeralda band Balmond juga bisa di band Next untuk Onyx Tapi sepertinya dengan band Esmeralda Mereka pengen untuk menangin Landing face-nya Lebih ke arah ini Ke secure daerahnya Untuk potensial split push Dengan adanya posisi Seperti ini Kalau ya Ini aku jikalau ya Jikalau Permainan dari seorang direct ini Ada satu hero Yang mungkin dia bisa gunakan Ini ada return banget Chow Chow dulu Chow dulu Ini enak banget Posisinya Chow nya kan bukan sebagai Roamer ya XP ya Iya XP tapi tank Oke Iya dia bisa-bisa mengambil Bermain ke arah belakang Dia punya Valentina burst damage Dan junglernya Nanti junglernya yang menyambut Mungkin junglernya Kita tahu Pakai hero macam Link Hayabusa Kanan-kanan mungkin Possibility-nya Menuju ke Rally Oke Dan bad semua hero-hero XP yang tebal Esmeralda, hero rider juga Dan Ini antara head-to-head Fearless dan juga Kyrie Jadi GPM-nya memang cukup tinggi ya Untuk Kyrie Karena dia adalah user assassin Dan kita cukup kangen Untuk melihat assassin Nanti next-nya bakal pakai apa Julian Bisa jatuh ke tangan dari Kyrie Untuk yang sekarang Tapi bisa diganti juga Masih cukup flex untuk Juliannya Tapi malah kalau di sisi kiri Dengan gameplay-nya seorang daeran Kayaknya tamu sih ya Possibility dari hero yang dia Miliki Yang akan mereka amankan Benar Kalau mau agak tebal Fredrin lagi gak sih Jangan Fredrin sih menurut aku sekarang Jangan Fredrin Dia bakal di-kiting-kiting nih Sama Julian sama Cloud Sayang banget Fredrinnya jadi kebuang-buang Kalau untuk dari tim Rebellion Ruby sih Ruby boleh Ruby boleh Tapi Rebellion mereka Band dulu ke Eve juga mau Kalau boleh Tapi Itu dia Yang dibuang oleh Rebellion Onyx Uh Matilda Diambil Matilda Kipo yang make lagi Diambil Ini salah satu hero-nya Kipo juga nih Dina epic Terjadi sekarang Gak dikasih ke WJ Tapi kan memang menurut aku Kayaknya WJ ini udah bakal pakai grok sih Di kiri Mau ke grok ya Jadi ke arah grok Kalau menurut aku memang udah pakai grok Grog romer ya Konsen menuju ke arah EXP lanernya Nah ini tinggal gold Nah ini tinggal goldnya yang bug Eh sorry goldnya udah kebuka sih Balmurnya keluar oke Tapi aku menurut aku Tapi oke Benedina Oh iya Benediran loh Hero split push lagi Tapi ada Sudah ada Matilda disini Jadi Matilda nya bakal bisa buat efek sustain Dan split push nya disini bakal ditemenin juga sih Ada match yang bakal temenin untuk Benedina sendiri Oke Last pick untuk Onyx ya Mereka butuh Ini kalau Juliannya jungler Berarti mereka butuh satu mid lagi Kalau enggak ya Ada link Link Atau junglernya Dipik antara jungler atau midnya gitu ya Aku link Aku link Aku suka banget ini gameplay link banget Iya linknya kan bisa ke Jadi Juliannya main rotasi ya Iya Juliannya udah pick off dari early Tapi ya tergantung Kalau mereka pede karena Julian Yaudah Juliannya di junglerin Mereka ambil mid lane high ground Link ya Cecil bisa Amon If you can Oke Amon jungler harusnya Amon jungler ya Iya kan Amon jungler Amon jungler ini harusnya Iya dan enggak ada yang ngestop buat Amon nya sih Kalau gini Nyarinya ngedetect nya susah Susah benar Ngikat nya enggak ada Ketika wall charge focus karat backline Amon nya bebas secara belakang Yap Power Amon ya Invincible Armor Wah Ini tinggal gimana Amon nya biar enggak nginjak trap nya Popol Kupa sih Aduh Au Nah kan Kupanya ngomong Wah Saya kena trap Oke buat kalian semua Di kolom komentar Banyak banget yang bilang Let's go Rebellion Turunkan onik dari puncak Let's go Sonic Tapi kita tetap respect di kolom komentar Dengan kata-kata positif Karena ini akan menjadi saksi Bukti Akankah Rebellion mampu Sang banteng biru menarik Sang Raja Langit Langsung saja APL Arena Tepuk tangan jadet Tepuk tangan jadet Let's go to the land of God Pembuktian di posisi dari Rebellion Kalau mereka berhasil menangkan ini Kemungkinan besar mereka mengamankan secure tiket karat Kali apa-apa ke bawah Oke Ya gak salah sih Mereka bisa membangun untuk tim-tim besar juga kan Ya buat Rebellion nya Karena poinnya masih sama ya Distancing ya Makanya Ini berkesempatan besar Tinggal gimana Bigetron menangin 2-0 nya nantinya Tapi kali ini Dari Rebellion Zion Harus berjuang dulu di geng yang ketiga Wow bermain lebih agresif Dari Bijanarko Yang sudah terlihat di area map bersama dengan Swelo Sementara masih bisa ditahan dari perform blocknya Masih bisa diamankan oleh seorang Kyrie Tapi Dairon sudah terlihat Cukup menderita di area bawah Digaruk-garuk sama seorang Malaysia Dari seorang Boots Alright dan bahkan Kita lihat kali ini Para main dari tim Onyx Esports Mereka nampaknya yang lebih sabar Yes bener banget Menuju ke arah bottom lane E-Boy Tarik ulur Gak punya power early Jauh banget early damage-nya Dan bahkan Onyx semua Oh my god Ternyata Bukan hanya bergantian player Dan juga draft yang dimiliki dari tim Onyx Membuat allcaster Indonesia Inggris Kali ini Memilih terhadap Onyx Esports Fight First blow First blow Solo kill dari bottom lane Diamankan oleh seorang cewe Oh my god Popol yang memiliki power di early game Ini jadi akan ketertinggal dari segi level Ini di luar Target tim Rebellion Harusnya Ya karena yang pada akhirnya goalnya mungkin disini bisa diamankan oleh dia Ini harus hilang Beberapa sih Masih ada grog lah yang bisa untuk ngambil Beberapa perak ya Betul Tapi ya sayang aja Tapi dia tumbang di awal sih mahal banget sih Kalau Ya Dan itu dapetin satu Muzik mundur dia XP-nya bakal sedikit terkurang Jadi nanti untuk kembalinya si cewe Dia level 4 Dia bisa cepat untuk pakai blazing duetnya Iya dia bakal mau lebih clear cepat Bisa numbangin lagi mungkin hais untuk yang kedua kali Tapi kali ini Lihat Bootsnya Lihat Bootsnya Lihat Bootsnya Lihat Bootsnya Ini Boots bisa kau Satu point kill juga atas seorang wijah narkotar Ya awal ketika aku lihat Boots turun ke arah Tartal Itu udah mencium mau-mau kejahatan Mencium-mau mau-mau backstep Itu dari awal kamu bisik-bisik ada putih Aku sudah deg-degan Karena jadi kayak Jadi horor Karena memang horor kan Ini ditumpangin gak bisa Lu ngeganggu gue Tartal Habis itu akhirnya ketika dia tahu Ini Bootsnya membuat restriction Dia retri dengan tenang Dia juga masuk dengan Andrew Sekarang yang tadi buat terhadapannya Mereka mau Lihat Kayri Langsung saja mempuk Ke arah seorang fellow Dan entansinya baik Dari seorang sans ini Yang ngebuat Onyx Esports Mereka sekarang udah mulai pegang nih Tempo permainannya Di 5 menit pertama Oke Bukan hanya itu aja Bukan 5 menit pertama Tadi di gold lane-nya juga Yang mereka harusnya menang aja Mereka udah ditumbang kan Kayri Kali ini Kayri masih di cover Dari seorang Blue Di depan sana Untuk ke arah belakang Landing face Bukan pilihan pertama Sampai klip di keluarga Tadi lihat Cairan Kalian berhati-hati Andrew Charles Masih terbuka dan bagat Langsung menghilang ke turn Apsortiment A Night for Night What a day A Night for Night Kali ini Masih ditahan trigger Disiplin dari seorang Cairan Aku kira dia udah gak punya A Night for Night lagi Iya Kalau gak punya udah bisa Dipastikan itu tumbang Iya makanya aku udah bilang tumbang Eh ternyata Mencoba A Night for Night A Night for Night Dari seorang Dairan Menunggu itu dari pecahan And the shot Tinggal pecah Begitu aja Tapi ternyata Masih bisa ditahan Dan kain di area bawahnya Cewek mencoba Untung mau ke arah Oh dia bakal Tartal Tartal Timpet kali ini Tidak ada Blazing 2 Dan bakal dipaksa Satu Buatnya Tartal 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 Mereka gak bisa defense Mereka gak bisa clear mainnya Tapi Sebaliknya Boots Adam Anyem di arah Tartal 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 Top lane nya aman ya kan Tengah nya disini masih dipegang Sama stun Tartal Bottom lane nya sih Yang menjadi concern Untuk Rebellion Balik lagi Mereka harus tumbang Atau kalah Di perubutan Tartal 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 Tapi Kiboy Kali ini malah coba ditahan Di area depan Terjebak Dan bahkan Kiboy Masih bisa menahan Masih bisa survive Ternyata Dari gebrakan Sepat pemain Dan bahkan di area Meetnya Villains Akan terbelang Di tangan seorang Boots Yang dimana Endless nya tadi Memang connect Tapi lagi-lagi Boots Memotong dari area bawah Sehingga ngebuat Seorang Villains Tidak mampu Untuk mundur Dengan Sangat amat bebas Kairi A knife or knife Keluarkan Alex top and a blow Kairi Menggojek Lihat Udah ganteng Jago Jiggle Jarak top lane Membuat seorang Kairi Masih bertahan hidup Para pemain dari tim Onik Esports Kali ini Mengoning dengan 4.000 gold Yang sangat disayangkan adalah Lagi dan lagi Lihat Riko-Riko Diberikan Yang sangat disayangkan adalah Popol Lagi-lagi Popol Ketika dipik Popol Itu Mereka Udah mau main objektif diri Tapi kali ini Mereka masih punya solusi Bahwa game ini karena legend Oke So ya lo damage-nya besar Dan bakal lihat Endless charge-nya Bakal membuat cello tertumbangkan Gak bisa selamatkan Dan bakal blessing 2 cewek Tiba-tiba membuat Salah wicara terkesan Karena tuh maut Mundur ke lapang Mencoba diselamatkan Masih mau lebih Daeran muncul dari Satu Buat rumputan yang membuat Dia harus pulang Dia ditugaskan untuk Clear Minion sekarang Dia udah bukan timpet lagi Dia harus split push Kalau dia nabrak Ke para pemain tim Onik Itu cuma untuk Mencelakakan dirinya Udah gak boleh Ya main baseline lagi Nabrak nabrak Itu gak bisa Udah gak bisa ya Tapi kali ini Liat Aeron bakal coba dipukul mundur Oleh seorang Boots di area atas Sementara ini Tiga lini yang dipegang Sama Onik Ini semua Dipegang kontrolnya Oleh Onik Gimana caranya Rebellion Zion Setidaknya menangis Kirmis dulu deh Gak usah timpet besar Gak bisa Kirmis Dia harus tahan banget Dan pertama disini Liat Dari Swylo juga bingung Ultimate siapa yang mau diambil sekarang Mau gak mau cuma Keyboy Untuk memancing Tapi kalau dia pake Keyboy Kedalam sana Itu namanya Nyerahin nyawa secara gratis Itu namanya Dia langsung di tengah-tengah Di hero yang udah jadi Itemnya Dan juga ini burst damage hero Untuk Onik Siapapun yang nantinya Bakal tertangkep Kayaknya ini Ini kalau dia target Karabut Itu yang diinginkan Itu yang diinginkan Dan bakal Onik Esports Terasa mau dikributan Bisa gak go down Gak ada lagi soft kill We are angry Sudah dikulangkan Dan bakal double kill Itu yang diinginkan Momo Chan Ketika posisi depan sana Itu yang diinginkan Onik Esports Soft skillnya gak ada Gak bisa terkampur Gak punya high zone defensive Tiga eagle dari depan Gak cuma dipaksakan kembali Gak ada Alex Wawana Pernahpang Dan bakal plastic do it Clear Minion Gak cukup cepat Dan lupanya Lupanya Satu-satunya Yang membuat seorang Popol Menjadi kuat Lupanya Cepat sekali Hilangnya Oke tapi masih ada split push Tiga untuk team fight Yang terjadi Tadi hanya 4 hero Dari Onik Esports Yang ada di tempat sana Di bagian matemilainya Sudah ada boots Yang selalu mengawalkan split push Jadi disini Besar banget pressure Untuk Rebellion Zion Karena mereka gak punya space Untuk melakukan farmingan Dan farming mereka disini Alah menunggu Untuk Onik Esports Yang ngirim nantinya Minionnya apa Bakal Kalau ditahan Oleh Onik Esports Ini bakal Kelimbalan Rebellion Keluar dari situasi Seperti ini Oke Tapi ini yang justru Dihinkan oleh Onik Adalah semua Source skill Dari Rebellion Zion Ini mengintir Ke arah seorang boots Dan Rebellion Zion Mereka harus cari target yang lain Mereka gak bisa Terlalu fokus Ke arah seorang boots Yang menjadi guarda depan Dan kali ini Dari Rebellion Zion Mereka baktok Coba gitu Di area midnya Wijan Arco terpok Begitu Peri Dene Kali seorang cewek Sementara Khairi Bala berfokus Terhadap objek Terlebih dahulu Fearless Dipukul mundur Lihat Dari suara Amun Begitu Peri Khairi Ketika kita fokus Ke Wijan Arco Yang dipoking Kamu liat ke Fearless nya Struggle banget Buat pulang Lelet banget Diajar Blazing duet Wajas ditutup Cewek Gak bisa pulang Tapi terjaga Mirror Rebell Memancing Swello Masuk ke Satu buah Kandang landak Itu dia Duri yang Coba diinjak oleh Sang banteng Terlalu tajam Dari Iron Kalinas Mundur ke arah belakang Download Harus dibenangkan oleh Simo Ony Esports 10 ribu Kodifra 11-0 Untuk mencapai Melokongan kontes Itu sebuah Resiko Hyris No Return Hyris No Return Ini pintu Seperti sudah tertutup Loh Balancing Mereka harus bisa Memaksimalkan Kesalahan yang dibuat oleh Ony Esports Tapi Panjang jalannya Menit-menit Ony Esports Mereka tetap Tidak membuat Kesalahan 43 Ini dengan Note HS nya Gak boleh tumbang Dan ini Kayri Burst Damage Sudah gede Gila Beda levelnya Jauh banget Bener Level 10 Belum lagi Si Suns juga Dengan Item-item Demons Jadi penyedinya Shadowed Juga ada disana Oke Maka ke Feather of Heaven Sebentar lagi Ini Udah enak banget Diburkan Esports Gimana caranya mereka Untuk jaga Tempo permainannya Main Depi disiplin Seperti yang Mau bilang Jangan sampai Ada minor mistik Yang bisa Menanggapkan Sama Rebellion Karena ini Dengan lore pertama Yang masih harusnya Bisa ditumpangkan Cukup mudah Oleh Rebellion Kecuali mereka Keculik terlebih dahulu Oh my god Fokus Karena Base to rate nya Odiki Mereka bakal coba Untuk menangin Dari kalian Di Baseboot Fokus Karena Hice Lihat Hice ditumpangkan Tidak ada lagi Pemulian Kumba Thunder Clamp Too strong Kairi bebas Bahkan Firless sendiri pun Gak bisa Memenangkan Buat memang Situation Dipaksa Kera belakang And it shines Iyat Farman Oniki Sports Nereka ingin Nelesaikan game Ini akan cukup cepat Tanpa devolong Kupa Satu gerobat Kenapa ke Impossible Tapi bukan itu Masalahnya Masalahnya Minir masuk Lai ke arah belakang Tidak ada Satupun yang bisa Masuk ke arah belakang Queen of Nations Pirless Dari Oniki Sports Menolak Turun dari pucuknya Menolak Turun dari pucuk Dan mengamankan Game Ketiga Untuk Oniki Sports 2-1 Dan Masih Dipucuk ya Untuk tim Dari Onik Rebellion Xeon Mereka sempat Tahan di game Pertamanya Namun setelah Pertukaran dari Roster Masuk Kairi Ini terlihat Malah matchnya Lebih Mendominasi Untuk orang Onik Mereka sempat 16 Gila Z Terima kasih telah menonton